Pengalihan penerbangan masih tetap dilakukan karena pihak pengelola Bandara Abdurrahman Saleh belum resmi membuka landasan mereka. Sebelumnya penutupan bandara terjadi karena terdampak abu vulkanik Gunung Bromo yang dirasa dapat membahayakan aktivitas penerbangan. Sementara itu semua penumpang yang sudah terlanjur tiba di Bandara Juanda nantinya akan diangkut dengan moda transportasi darat untuk diantar menuju tujuan masing-masing. Terima kasih.